Intro Masuk ke dunia bisnis dengan Probook 440 G3 yang baru HP menunjukkan apa yang dibutuhkan oleh perangkat kelas bisnis Generasi Skylight terbaru dari Intel mungkin tidak akan hilang disini Sayangnya model 14 inci juga mewarisi masalah Probook 430 G3 HP Probook 440 G3 dianggap sebagai notebook entry level murah dari kelas bisnis Sangat cocok untuk tugas bisnis hari-hari dan juga untuk pekerjaan tantor Model ini di harga jauh di bawah harga 10 juta pada saat harga barunya Pengeluaran baru Untuk versi yang paling kuat pun itu harganya sekitar 9 jutaan Dan saat ini harganya sudah bergeser antara 3 juta sampai dengan 5 juta Tergantung dari kondisi dan juga spesifikasinya Jadi laptop ini dipakai di tahun 2020 masih sangat worth it ya Masih sangat bagus untuk digunakan sebagai notebook dengan aplikasi-aplikasi bisnis Mari kita lihat spesifikasi dari HP Probook 440 G3 Untuk prosesornya, notebook ini menggunakan Intel Core i5-6200U 2-Core TDP of 15W Grafik adapter atau VGA-nya menggunakan Intel HD Graphic 520 dengan kecepatan 950 Untuk memori-nya sendiri atau RAM menggunakan 4GB single channel DDR3L Display-nya sendiri menggunakan LCD 14-inch dengan resolusi 1920x1000 Untuk media penyimpanannya, notebook ini menggunakan hard disk bermerek Hitachi Dengan kapasitas 500GB dan kecepatannya 7200RPM Untuk beratnya, notebook ini hanya berukuran atau beratnya itu 1,67kg Karena itulah tampilan kedua model tidak cukup beda Terlepas dari harganya, gas ini terlihat mewah Bingkai yang mengelilingi keyboard terbuat dari aluminium Dan kontras dengan unit layar hitam matte Selain itu, rasanya enak untuk disentuh berkat banyak sudut dan ujung berbalut selain itu Kualitas build sangat baik untuk titik harga ini Meskipun engsel display cukup kecil Engselnya tampak stabil Setidaknya di pabrik model baru kami Pada model yang lebih kecil dari generasi pertama Layar memantul dengan mudah Masih harus dilihat apakah ini juga akan terjadi pada model 440G3 kami Yang lebih besar setelah digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama Bagian-bagian casing ini saling terhukung secara tepat Tidak ada kesenjangan yang tidak rata atau lebih besar Baterai dapat dilepas tanpa alat di bagian bawah Casingnya tetap stabil dan dimungkinkan untuk menggunakan laptop tanpa baterai Perawatan mudah karena Palka perawatan besar lubut rendah 1,6kg Adalah pro untuk penggunaan mobile Sayangnya ada juga kelemahan Misalnya tutupnya tidak dengan mudah ditekan secara keseluruhan HP menggunakan plastik lembut dan tipis di layar Sekalignya unit dasar tampak sangat stabil Antar muka yang ditawarkan adalah standar Untuk notebook saat ini Seperti yang sudah diketahui dari model lain dari seri ini Hanya 2 dari 3 port USB yang merupakan port USB 3.0 Tata letak antar muka membuat semua antar muka mudah dijangkau Namun ketika menggunakan kedua port USB 3.0 Colokan tidak boleh terlalu besar Jika tidak salah satu dari dua antar muka akan di blokir Di sisi kanan akan ada 2 slot USB 3.0 yang saling berdekatan Kemudian slot HDMI Slot PGA Slot LAN Atau untuk Ethernet Dan yang selanjutnya adalah untuk lock Di sisi kiri ada colokan charger Kemudian lubang exhaust untuk keluaran panas dari prosesor Kemudian masih ada 1 slot USB lagi Tipe 2.0 Selanjutnya ada check audio Dan juga slot memory card Komunikasi jaringan dimungkinkan dengan 2 cara Dalam HP ProBlock 440 G3 Hal ini dimungkinkan dengan modul PCI Express RealTek Semiconductor RTL 8168 atau 8111 Melalui kabel yang memungkinkan kecepatan transport Hingga 1 GB Kemungkinan kedua adalah koneksi nirkabel Melalui modul dual-band wireless AC 3165 Intel Kinerja Wi-Fi diberi perangkat hingga 433 Mbps Tes yang ditentukan oleh penulis Mensimulasikan kecepatan transfer aktual Apple Image 21.5 akhir 2013 Tersedia sebagai referensi yang mendukung standar AC IEEE 802.11 Dan juga 1 GB Ethernet file 5 GB digirim melalui hard drive Yang terhubung ke jaringan Setelah beberapa unduhan rata-rata dihitung Kedua perangkat uji terletak bersebelahan Dan harus melewati satu rantai Dan langsung menuju 4M ke router melalui Wi-Fi Model pengujian kami serta Apple iMac mencapai sekedar 34 MB per second Melalui kabel HP Provoke 4403 G3 Mencapai 109 MB per second Tetapi Apple iMac hanya mencapai 83 MB per second Itu berarti HP Provoke lebih bagus daripada Apple iMac Agar mencuri perangkat lebih sulit Perangkat uji ini memiliki slot kunci keamanan Cansiton Maksud saya Casington dan pembaca sidik jari Fitur keamanan terintegrasi lainnya adalah TPM Selain itu pabrikan memastikan standar keamanan Yang diperlukan dengan perangkat lunak Berpemilik Perangkat lunak keamanan klien HP yang diinstal sebelumnya Memungkinkan pengguna untuk mengenskripsi hard drive Misalnya perlindungan BIOS HP juga disertakan Informasi instalasi yang biasa disertakan aksesori Yang kompatibel secara opsional dapat dibeli dari situs web producent Misalnya ini termasuk tas, perangkat input, drive, kunci, kombinasi, dan paket layanan Replikator port universal tersedia untuk hard drive sekitar 2 jutaan Menawarkan 6 port USB, port ethernet, microphone, patch, headphone, dan juga HDMI keluar Seperti yang telah disebutkan di bagian kasus Ada lubang palka pemeliharaan di bagian bawah nutuk Anda dapat melepasnya dengan satu skrup Untuk melonggarkannya Anda harus melepas penutup skrup terlebih dahulu Mudah untuk melepas palka Setelah itu Anda dapat mengganti hard drive, modul AC Wifi, dan RAM Tidak mungkin untuk membersihkan kipas Melihat ke dalam membawa kecutan Pada slot M2, gratis untuk menambahkan drive Part drive dapat dilepas dengan kunci mekanis dan pasak luk Dimungkinkan untuk menggunakan nutuk tanpa part drive Hanya 1 tahun garansi yang disertakan Perpanjangan garansi hingga 3 tahun termasuk biaya layanan di tempat sekitar 1,5 juta Selain itu Anda dapat menambahkan pertindungan kerusakan tidak disengaja untuk 2 juta Paket perabatan HP yang paling mahal disebut HP 3 tahun Tetapi untuk sekarang tahun 2020 Maintenance atau garansinya sudah tidak berlaku Karena kita membahas laptop Keyboard yang terasa sangat mudah untuk disentuh Dan dapat meyakinkan secara keseluruhan layak dikuji Semua kunci cukup kuat dan sulit menghasilkan didikungan Pengalaman tekanan konstan Kunci perjalannya lunak dan cukup pendek Pengetik sentuh akan terbiasa dengan keyboard dengan cepat Suara pengetikan pada dasarnya membosankan dan tidak mengganggu Tombol panah yang ditempatkan di tengah sangat sempit dan sangat kecil Di banyak keyboard notebook sangat gini Namun HP membuatnya lebih lebar dan dengan demikian lebih mudah digunakan Paket dapat mengetik dalam gelap lampu keyboard dengan dua tingkat telah terintegrasi Sayangnya touchpad masih terlalu kecil dalam model saat ini dengan ukuran 9,6 x 4,9 cm Itu berada di belakang pesaing dari Lenovo dan Dell Touchpad responsif dan mengenali input tanpa masalah Selain itu gerakan dimungkinkan pada touchpad kecil Sayangnya perangkat input memiliki beberapa masalah di sudut Dimana gerakan sebagian tidak dikenali sama sekali Bahkan terkadang tidak reaksi sama sekali ketika disentuh dengan lebut Secara keseluruhan perangkat input melakukan tugasnya tetapi tidak dapat mengganti mouse yang terhubung Tombol-tombol mouse memiliki stroke yang lembut dan hanya mengeluarkan suara mengklik yang tenang dan membosankan Perbedaan jelas pertama dengan model 13,3 inch yang sudah ditinjau adalah tampilan yang digunakan layar 14-in menampilkan resolusi Full HD 1920 x 1080p Seperti yang sudah diketahui dari Provoke HP menggunakan panel matte Dengan demikian, tutup sumber cahaya dan pantulan tidak mengganggu pengguna Sayangnya kecerahan layar tidak up to date dengan kecerahan rata-rata 215 cd per meter persegi Model tes berkinerja jauh lebih buruk daripada dilatitude 3450 Selain itu, ini adalah titik negatif bahwa itu adalah tipe TN Kesaing membuktikan bahwa panel IPS kelas atas juga dapat menemukan jalannya kena ku bisnis yang kurang Garis-garis putih model uji pada latar belakang gelap atau hitam Sangat tidak menarik Kami tidak dapat menemukan apakah ini cacat dari model kemudian kami Atau bahkan masalah seri tampilan Oke, teman-teman itu tadi sedikit review dari saya tentang notebook HP Provoke 440 G3 Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mencari notebook khusus untuk bisnis Mungkin notebook ini cocok buat kalian bagi para pemisnis Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton